...pada Presiden, sambil terus mengultimatum para menterinya yang sampai saat ini juga... ...moderator dan rupawan dari Kompas Siti, Sindi Sitiarani. ...pada Presiden, sambil terus mengultimatum para menterinya yang sampai saat ini juga tidak minta maaf kepada publik karena telah menikmati kegaduhan-kegaduhan itu. Kalau semua itu dilakukan, saya kira semuanya clear, tidak akan ada demonstrasi yang tumpu. Oke, tanggung jawab Presiden dan juga Menteri atau juga Partai... ...karena begini, ini kan ada pemandangan yang mau diukap gitu ya. Pemandangan yang sumir, takkan-akan Menteri dan Partai Politik Kualitas Pemerintah, ini bernyalaikan oleh Presiden. Partai politik itu punya independensi, tidak bisa diinterprestinya. Oke, baik. Pak Wandi, jadi bagaimana Presiden yang kurang tegas, kemarin tidak ada pernyataan di rapat pembahasan pemilu di Istana Bogor? Atau bisa mengetikkan polonik ini? Ya, saya kira itu sudah cukup jelas. Saya kira kita semua akan mengawal memastikan hal itu. Dan himbawan-himbawan masukkan supaya lebih tegas. Lagi barangkali ya bisa saja boleh saya diberikan masukan. Tetapi dengan ketika spekulasi di publik, cukup dengan itu? Ya, betul. Tidak perlu lagi ada spekulasi. Sudah jelas, Jatol Pemilu sudah ditetapkan dan kita akan mengikuti. Kalau kita mengikuti Jatol Pemilu kan berarti spekulasi tadi tidak seharusnya terjadi lagi. Oke, terakhir untuk Mas Adi. Jadi bagaimana Presiden harus merespon? Tadi kan sudah cukup untuk stop spekulasi. Jelas kemarin. Tidak perlu kita layak mengapresiasi, mereka pastinya adalah orang-orang yang sudah tidak lagi menganggap Presiden itu ada. Layak untuk diberikan sanksi yang seberat-beratnya. Oke, layak diberikan sanksi yang seberat-seberatnya. Terutama menurut Mas Adi, mereka yang ada di lingkaran kekuasaan atau pemerintahan ya. Baik, terima kasih. Mas Adi, terima kasih juga Pak Wadid Petorong sudah bergabung bersama kami di Sampai Indonesia Malam. Tentang bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi unjuk rasa yang berlangsung pada hari ini. Terima kasih, selamat malam. Dan tidak terpuji, terjadi. Akademisi Universitas Indonesia. Terima kasih.